Apakah punya pacar kaya itu is a must? Wow Aduh Dari Kezia dulu deh Aduh Gini Jujur lah Kalau udah banyak jatuh Biasanya itu jawabannya diplomasi Gini Gini Kaya Kalau menurut gue Kaya raya itu Harus didefinisikan dulu Apa gitu Karena gue tuh percayanya Harus punya pacar yang Selevel Oke Satu teks bracket lah paling enggak gitu Jadi Gue gak mungkin Contoh ya Misalnya penghasilan gue Sebulan let's say Satu juta gitu misalnya ya Terus gue cari pasangan yang penghasilannya Sebulan Lima ribu rupiah Itu kayaknya susah Kayak gak mungkin buat lo Iya karena Harus yang sejuta juga ya gitu Around that gitu Karena menurut gue lifestyle kita akan berbeda anyway Bener Gitu Terus Mungkin kemungkinan besar Pola pikir kita juga akan berbeda Ya oke Gitu karena Let's be real Money Kind of defines how you How you live How you live ya Jadi kayak Kalau terlalu jauh juga susah sih Gue realistis aja ya Oke Gak apa-apa Karena banyak banget yang realistis Zaman sekarang Banyak banget yang bikin Konten gitu kan Maksudnya Ya gue Kehidupannya atau lifestyle gue gini-gini-gini Ya gue harus dapet yang gini Dan menurut gue sih Iris waris aja Iya Gue mungkin bukan orang yang seperti itu Tapi kalau lo orang yang seperti itu Ya udah lo kan hidup dalam dunia lo juga Iya You're my character in the world Tapi kalau gue pribadi Gue tidak pernah menuntut Pasangan gue untuk Bayarin lifestyle gue Karena lo udah punya standar sendiri Dan menurut lo itu Emang kewajiban dan hak lo Betul Jadi karena Gue membiayakan lifestyle gue sendiri Agak Jomplang kalau Pasangan gue Terlalu jauh lifestyle-nya sama gue Gitu Jadi kayak Yaudah It's okay Buat masing-masing Tapi kayak Benar At least agak sama Atau gak terlalu Jomplang lah ya Betul Betul banget Oke Kalau Kak Jo gimana? Tapi Sorry gue mau nanya Tapi kalau jauh di atas kamu Aman kan Jadi kamu kan Minimal setara Oh iya benar Benar Kamu kan gak mau jauh di bawah Gak mau Tapi kalau jauh di atas Kalau jauh di atas Bagus That's a good question Jadi sebenarnya mungkin Minimalnya kali ya Minimalnya sama kayak lo Minimalnya mirip sama gue Gitu Gitu Kalau Kak Jo gimana? Beda sih Kalau cowok tuh kayaknya beda Kayaknya gak apa-apa gitu ya Iya Lo termasuk orang gitu Dari kelas Misalnya penghasilan lo berapapun Kalau gue sayang yaudah gitu Iya Kayaknya kalau cowok lebih kayak gitu ya Tapi sebenarnya kalau Gak tau ya Gue makin kesini tuh Makin kenal banyak orang misalkan Ada temen-temen gue yang Cowok gitu ya Pengen punya cewek yang keren Nah keren nih gue define dengan sesuatu yang Pasti lifestyle-nya juga tinggi gitu kan Ya mungkin mereka mengharapkan sesuatu yang Ya pasangan gue juga setara Ada juga temen gue yang Cowok nih Terus dia bilang Enggak pokoknya istri gue harus kerja Ngapain lo di rumah aja gabut-gabut Enak-enakan aja lo gue yang kerja Lo abisin diut gue Ada juga yang kayak gitu Kalau lo gimana? Yang kedua tuh juga nyebelin sih Gue tuh berharap Nggak tau saya ini dari nyokap gue Nyokap gue tuh kerja Oke Jadi Female role model gue tuh Orang yang kerja I see Jadi kalau gue bersama orang yang gak kerja Gue tuh kadang-kadang bingung gitu Kayak lo ngapain aja gitu Ya kok Ya lo seharian Ngapain gitu Itu enjol banget sih Atau kalau misalkan Not working for money As in Do some social Stuff Gitu lo gak apa-apa Boleh At least ada yang dikerjain At least being productive gitu Kayak taking care of the kids Itu juga lah productive Oh oke Tapi let's say belum punya anak ya Belum punya anak terus Cuma lounging around the house gitu Wow Pusing gue Oke Kalau misalkan kayak Jajan-jajan doang nih si istri gitu Atau misalkan jalan-jalan Or what people call Trophy wife Menurut lu gimana? Gak bisa sih dia kayaknya Oke boleh sambil Kak Jo mikir Menurut lu gimana? Gak bisa sih Soalnya Aku tuh Kamu jawab untuk aku kan? Iya Boleh silahkan Menurut aku Karena Jo itu dibesarkan sama perempuan-perempuan yang aktif banget Selain nyokap lo? Iya Kayak Oma dan segala macam Kamu perempuan-perempuan yang aktif gitu kan di keluarga kamu Gue sekarang kerja di perusahaan Level C levelnya tuh Female oriented Pendirinya all female Oh i see Jadi everyday i see working women Jadi kalo orang terdekat gue nih Pasangan hidup gue tiba-tiba gak kerja Gue pusing sumpah Gue pasti Tapi itu salah satu Sorry Itu salah satu hal terbesar yang Gue belajar dari Jo juga Bukan belajar sih maksudnya Kamu juga dari dulu kerja sih Dari awal ketemu kamu Maksudnya dari awal kan kita ketemunya juga di tempat kerjaan kan Cuman maksudnya itu adalah salah satu drive dari Jo yang bikin gue kerjanya jadi tambah kerja keras gitu Karena dianya sendiri tuh juga kerja keras banget Jo tuh is a very hard worker Oke berarti pertanyaan gue ke lo guys Lo kalau misalkan nanti sudah menikah Apakah lo akan menjadi trofi wife? Enggak sih Lo akan tetap jadi working wife? Iya Kenapa? Karena Gue suka bekerja Instead of just walking around wasting money gitu Iya Traveling ke Paris Buang remess I would love that Misalnya nih let's say ya In a scenario where Jo uangnya bener-bener gak berseri gitu ya Wah banyak banget limit Kita aminkan Amin amin Limitless gitu ya Gue tetap akan Working Either running a business Even though that business Gak profitable gitu Cuman gue akan melakukan sesuatu gitu Ibaratnya Kalaupun gue Foya-foya uang dia yang gak berseri itu Foya-foya nya pasti akan gue alokasiin untuk Bikin sesuatu Something valuable gitu lah ya Kayak NGO Atau kayak Business gitu Walaupun let's say itu gak profit ya Anyway kan dia banyak banget Uangnya gak usah profit juga gak apa-apa Alhamdulillah Kenapa lu Tidak suka untuk Spending or wasting money Maksudnya Instead of that You choose to Just be working wife gitu Karena gue spending juga Oh Jadi kayak Lu merasa kalau gue mau Spending money ya With my own money Yes Gue harus kerja keras Keren-keren Coba lebih banyak semuanya Coy-coy kayak lu gitu Jadi cowok-cowok tuh gak Minder gitu Gak terpressure Apa contoh Beberapa hal Kira-kira kak Yang kayak Yang tadinya lu lakukan Tapi setelah sekarang lu tau How to manage the money Lu kayak Ini kayak gak perlu deh Sepatu Itu yang paling dasar ya Sepatu Dan dulu kayak Zaman lu muda lah Hitungannya ya bang ya Kayak lu spend A lot of money In shoes Terus kayak makin sekarang Makin dewasa Lebih akan spend the money For For more important stuff lah Iya Gue bakal lebih spend Uang Untuk hal yang menghasilkan uang Wih keren Respect Nah cuman Mungkin banyak juga Anak muda Zaman sekarang tuh Ke arah sana Dan bahkan Banyak banget nih Konten-konten zaman sekarang Kayak Harusnya lu nabung Buat nikah Buat masa depan lu Bla 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 Kalau lu berdua Udah mikirin tuh belum? Nabung untuk nikah? Belum Belum sih Belum Karena kita lagi ada satu proyek bareng Kita lagi bikin Si musikal polarisasi Produsernya tuh Tadinya gue sama Andovi Sekarang Andovi Gak mau jadi produser Karena Andovi lagi mau fokus Di kayaknya pernikahan dia ya Iya Jadi kayaknya Kayak oke Aku masuk Invest Jadi sekarang kita berdua Satu proyek investasi Kita nih disini Dipolarisasi I see Tapi Kita dua-duanya produser Lu berdua atau ada lagi? Kita berdua Berdua aja Cuman kalau kalian pribadi Oke Kalau rencana serius banget Untuk nabung nikah Belum Tapi kalau Rencana-rencana lain-lainnya Kayak misalkan Pre-marriage agreement gitu Kalian udah pernah ada belum? Udah sering dibahas Oke Kayak gimana tuh? Yang tertulis belum ya ah Oke ya bener Tapi kayak hal-hal apa aja gitu Nah apa tuh kira-kira? Dulu ya dari dulu gue berpikiran Gue tuh harus punya properti Sebelum gue menikah Oke Jadi kalau ada Marriage agreement itu Gue mobil ambil-ambil aja lah Jangan ambil rumah gue Intinya gitu Oh at least tuh masih ada Tempat untuk menangis sendirian gitu kan? Bener Gue beli rumah ini Sebelum kita menikah ya Iya bener Nanti kalau kita menikah Terus kita ujungnya Eh mau ada rumah lain Ayo Apalagi selain rumah? Kak Jo? Atau emang udah rumah aja Jangan ambil jam tangan gue Enggak kita udah sempet bahas ini sih How Kamu mau gak tas kamu aku ambil? Enggak 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 juga lu bagi tas gue Gue dijual lagi Bagi dua Kan bagi dua katanya Enggak bisa lah Enggak sih itu Tas gue Tas-tas gue gak boleh Kalau lo tas Apalagi Yang gak boleh diambil? Iya atau kayak Apa yang kita udah diskusiin ya? Dua-duanya Misalkan hal-hal yang Iya Maksudnya nanti ketika menikah Gue mau Hal-hal ini tuh harus terjadi Atau prinsip gue tuh seperti ini gitu Kita tuh Kita sempet diskusiin Uang Uang kita sempet diskusiin Kayak I'm gonna be working still Jadi Pasti akan ada uang yang tetap uang gue Dia pun juga sama Tetap akan ada yang uang dia Enggak semuanya kita gabungin Tapi ada juga yang kita gabungin Untuk kelangsungan hidup Kayak Misalnya contoh anak sekolah Atau apa gitu Kalau berdua udah cukup terbuka Secara finansial Itu ketika kalian udah Bareng-bareng Selama berapa lama? Kalau boleh tau Oh bener bukan dari awal Bukan dari awal Pasti bukan dari awal sih Agak jarang ya Setelah covid deh kayaknya Setelah 2022 ya Ketika covid udah mulai Reda gitu ya Mungkin Dari dua-dua kayaknya Dua tahunan ya Iya Dua tahunan Dua tahunan terakhir Sebelum itu masih agak rahasia-rahasia Dua tahun In the relationship Apa momen yang membuat kalian Kayaknya terus terbuka deh Sama ngobrolin hal ini Atau Ya terjadi begitu saja Karena waktu aja ya Udah bareng tiga tahun Jadi lama-lama kayak Yaudah kayaknya udah saling mengenal Lebih dalam lagi ya Itu kemampuan keuangan Gue lupa sih tahun kedua Apa tahun ketiga Ingat gak yang mulai duluan siapa? Atau pertanyaan apa yang Metrigger hal itu? Hah lupa lagi Apa ya? Kayak tiba-tiba di suatu malam gitu ya Kezia nanya kayak Joe duit kamu berapa sih sebenernya gitu? Atau gimana? Gue gak tau tuh Kamu pernah nanya gak sih sang? Enggak lagi Atau oke berarti Mungkin momen pertamanya Gak inget Tapi kayak Hal-hal di awal Atau obrolan di awal Karena apa gitu ya? Karena apa atau kayak Yang kalian inget apa? Oh gue inget Gue inget Apa? Jadi alarm finansial gue tuh mulai Kepo sama finansial dia Ketika dia mulai nanya-nanya ke gue Aku kalau invest dimana? Aku kalau mau buka deposito Mendingan dimana Gitu Iya Oke Nah itu mulai gue kayak Ini kan omongan-omongan Yang hanya dimiliki orang Dengan uang sekian Gitu kan Jadi gue mulai Wah uang lo berapa nih? Nah itu dimana gue mulai Cari tau Terus gue langsung Terus dia terbuka Terus gue kaget Kenapa bisa gede banget gitu? Habis itu dia breakdown Ya aku syuting ini-ini Oh iya bener juga ya Kalau lo gabungin itu semua ya Uang lo gede gitu Itu yang pertama kali Itu yang pertama kali Kayaknya pertama kali dari situ kan Maksudnya awalnya mungkin dari situ ya Gue jujur lupa banget Cuman I remember Jadi gue itu dari dulu ya Kalau masalah uang Itu gue lumayan tradisional sih Yang kayak Uang gue lipat ganda kan dengan Buka usaha baru Bikin bisnis Atau Kalaupun invest in a business Yang bukan bisnis gue Misalnya Bisnis temen gue yang sangat deket Dan gue tau Oh terus lu pasif income disana Iya Contoh-contohnya kayak gitu Tapi At that time I think it was during covid Setelah covid? Before atau I think during deh Yang Joy tuh banyak Ngajarin gue tentang investasi Selain yang Maksudnya yang Tradisional kayak gitu Yang modern lah ya Maksudnya Kayak invest dalam hal Iya kayak reksadana Gitu-gitu lah Gitu Nah tadi pertanyaan dari Kezia ke Kajo adalah Kalau mau invest gimana sih? Atau kalau mau deposito gimana sih? Nah kenapa yang muncul di kepala lu adalah deposito? Oh karena Karena Bokap gue Selalu Lu deposito deh mending Oh Paling aman gitu Tradisional sih Oh berarti masih ada rasa-rasa tradisionalnya ya? Iya Maksudnya gak high risk gitu kan? Iya Terus lu langsung kasih tau? Walaupun sebenernya kan Kalau yang jaman sekarang kan deposito Gak Gak Gen Z banget gitu kan? Bener-bener Cuman bokap gue Oh deposito bukan gen Z ya? Gen Z tuh gak deposito ya? Kayaknya 50-50 Simur gue Variatif aja Ada yang emang Pengennya Yang aman Deposito Ada juga yang Kayaknya jaman sekarang Pengen coba Ini dia harus kayak gini deh gitu Mungkin ya Karena Kalau di pertemanan gue sih Macem-macem Ada yang emang Maunya aman-aman aja Nabung aja Bahkan ada yang emas juga Ya kayak Emas kan aman banget kan Yaudah gue emas aja deh Kerja Sekian Gue usahsin ke emas Udah Gue kerja lagi Ada yang kayak gitu Ada juga yang Yaudah deposito mungkin Yang agak-agak Ya mirip-mirip lah Ya Aman juga Ada yang misalkan Ya trading dan segala macem Beda-beda kan Setelah lu ditanya kayak gitu Lu Sarankan yang High risk Yang udah pernah lakukin atau gimana? Karena dia pasti deg-degan Karena gue pernah investasi high risk Gue tuh gak tidur 3-4 hari Ini awal-awal Iya dia pernah cerita nih Gue pernah cerita Jadi gue coba kayak Ini katanya Wah returnnya tinggi banget Tapi lu harus ikutin terus tuh Pergerakannya gimana gitu kan Yaudah Dan gue tuh tipikal Nggak tidur gue 3 hari Uang gue kemana nih? Uang gue kemana nih? Gitu kan Oh gak tidurnya karena Karena mantengin Bukan karena stress kan? Bener-bener mantengin Karena gue nunggu Lepas sekarang gak ya? Tunggu-tunggu Tunggu 30 menit Wah kepikiran terus Tapi sebelum yang high risk Lu pernah yang low risk dulu gak? Kayak deposito Paling pertama adalah deposito Dan SBN Iya Surat berharga negara Ya sukuk gitu-gitu ya Yes very simple gitu Itu karena kakak gue yang ngomong Lu harus taruh duit situ Yaudah lah Oh karena dia udah mulai duluan juga Dia reksadana sama itu Jadi gue masuk ke reksadana sama itu SBN Surat berharga negara itu ya Iya Ah isi SBN retail 001 Iya-iya bener-bener Itu awal-awal lu itu Iya Barulah lu kayak Oh udah ini udah hatem nih gue Barulah lu Lebih ke high risk gitu ya Iya Kalau lu kis Tapi high risk bikin panik ya Itulah kenapa namanya high risk Bener Iya kan Kalau lu Gue so far reksadana Reksadana Dari tahun berapa tuh? Covid ya kayaknya Covid Barang kamu buka deposito itu Barang kamu buka deposito itu Kamu buka reksadana Iya Barang deposito bareng reksadana Sampai sekarang pun masih itu Belum berani yang high risk Dia jangan Gue tuh sangat Gue tuh sangat Apa ya Apa yang itu? Dia tuh sangat gak mau hilang duit Oh paham Bukan hilang Kalau hilang As in like untuk Traveling atau untuk Itu gue Gue bukan yang pelit Kayak gitu-gitu Tanya aja juga gue tuh Tapi kalau tiba-tiba investasi yang Aduh kena lagi Iya Kalau untuk gue taruh duit Terus diem Terus tiba-tiba berkurang Gue nyeseknya Nyesek banget Kayak walaupun nih Gue spending gue buat travel Lebih jauh Lebih tinggi Dibanding gue Ilang Ya karena ada uang yang hilang Ada yang lu dapet Betul Kalau misalkan Tadi yang high risk gitu ya Ilang Ilang kemana nih Gue dapet apa gitu kan Iya gue gak bisa banget Dapet nyeselnya doang gitu kan Gue bisa kayak Nyeselnya tuh bisa berlarut-larut Kalau gue Karena maksudnya gini Gue kan Kerja gitu ya Maksudnya gue kerja sendiri Gue bukan yang Dari orang tua gitu Uangnya untuk gue investasi Keringat yang keluar nih Berharga banget nih Iya jadi gue kayak Sebisa mungkin Jangan yang aneh-aneh gitu loh Iya 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 Oke